Pemirsa sejauh ini sudah ada tiga calon presiden 2024 yang telah diusung sejumlah partai. Mereka adalah Hanis Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan dan telah diumumkan dan hari ini juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan. PDIP memiliki 128 kursi, sementara PDIP memiliki 19 kursi. Total dukungan untuk Ganjar Pranowo adalah 147 kursi. Berikutnya Prabowo Subianto yang diusung oleh dua partai, yaitu Gerindra dan juga PKB. Gerindra memiliki 78 kursi dan PKB 58 kursi. Total menjadi 136 kursi. Kemudian Hanis Baswedan didukung oleh tiga partai, Nasdem Demokrat dan PKS 59 kursi dari Nasdem, Demokrat 54, sementara PKS 50. Total dukungan untuk Hanis Baswedan adalah 163 kursi. Sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu syarat Capres 2024 minimal harus kuasai 115 kursi di DPR RI. Dan berikut profil para calon presiden yang telah didukung oleh sejumlah partai. Ganjar Pranowo adalah politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri. Ganjar juga pernah menjadi anggota Komisi 4 DPR pada tahun 2004 hingga 2009. Baca Pres dari PDIP Perjuangan ini juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gajah Mada. Kemudian nama Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri, termasuk mengenyam pendidikan di Malaysia, Swiss hingga Inggris. Prabowo kemudian masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam karir militernya, Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Calangan Strategis Angkatan Darat. Sementara di bidang politik, Prabowo mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sejarah tanda kehormatan pernah didapatkan Prabowo selama menjalani karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Sosok Capres ataupun Baca Pres berikutnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Partai Nasdem Demokrat dan PKS, lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Sebelum menjadi Gubernur Ibu Kota, Anies pernah ditunjuk oleh Presiden menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun dicopot dua tahun kemudian. Sederat penghargaan pernah diterima Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies. Ya, kalau tadi saya sudah tanyakan langsung ke PLT Ketua Umum P3, Pak Mardiono. Saya akan elaborasikan lebih jauh lagi bersama dengan analis politik. Ada Bang Adi Praitno yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom juga. Selamat malam, Bang Adi. Apa kabar? Tampaknya masih termiut, Bang Adi Praitno bisa diperbaiki? Selamat malam, Bang. Oke, baik, sudah terdengar dengan jelas. Bang, hari ini kita lihat ya ada pengumuman di Baca Pres P3 yang ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ini mungkin sudah banyak diprediksi, tapi yang kemudian meleset adalah nama Cawapres yang sebelumnya sempat menguat kabarnya P3 juga akan mengusung Cawapres-Cawapres, tapi tidak diumumkan. Apa yang Anda lihat dari proses pengumuman Cawapres P3 pada hari ini, Bang? Ya pertama, ini tidak lebih dari sekedar penegasan ulang dari sejumlah kader-kader dan elit P3 yang memang sejak jauh-jauh hari itu terlihat ingin mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandida Cawapres. Misalnya kalau kita tracking dari berbagai rekam jejak di media, begitu banyak elit-elit pengurus partai dan kader-kader P3 yang saya kira terdistribusi di berbagai tempat memang sering mereka silih berganti melakukan deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kan begitu. Jadi kalau hari ini secara ofisial sebenarnya ingin menegaskan bahwa P3 itu tidak lebih dari sekedar menegaskan keinginan dan kehendak kader-kader mereka yang memang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai kandida Cawapres yang akan diusung oleh mereka. Memang tidak ada kejutan apapun. Betul kata Renhat tadi bahwa satu-satunya yang mengejutkan mungkin karena P3 tidak mengumumkan soal siapa nama Cawapres yang diendorsement. Nama Cawapres yang kemudian secara definitif akan diusung oleh P3, ditawarkan untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian sampai saat ini menjadi teka-teki meski sebenarnya ada kesimpulan-kesimpulan publik bahwa ada kecenderungan bahwa P3 itu akan mendukung nama Cawapres tidak lain dan tidak bukan adalah Sendega Uno. Mungkin karena Sandi sampai saat ini belum berkata P3 belum menjadi pengurus P3 jadi pengumuman soal siapa Cawapres yang akan diusung itu ditunda dan entah kapan itu akan diumumkan tapi sepertinya P3 itu akan menyikil satu per satu untuk menciptakan momentum politik. Yang kedua, P3 akan menyikil setiap event-event politik untuk bagaimana orang kembali tertarik untuk membicarkan P3 sebagai bagian penting dalam proses politik elektoral menuju jalan panjang 2024. Saya kira dua hal itu, Renhatnya. Oke, jadi sebetulnya ini hanya penegasan karena memang di kader elit dan juga di grassroots tadi juga PLT Ketu mengatakan memang sudah banyak yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Artinya P3 diakui akan bertemu dengan Bumegawati dan akan membangun sebuah koalisi. Bagaimana nasib KIB dari bacaan Anda, Bang Adi Praitna? Saya kira KIB itu sejak beberapa hari yang lalu sudah end game ya, sudah selesai itu KIB. Terutama misalnya ketika ada isu yang terkait dengan koalisi besar. Pada saat itu saya cukup meyakini bahwa KIB itu sudah tidak relevan untuk dibicarakan. Apalagi sampai hari ini, per hari ini, P3 sudah menegaskan bahwa Capres yang mereka usung itu adalah Ganjar Pranowo. Bukan Erlangga Hartarto yang sebenarnya sudah didapuk oleh Golkar sebagai kandidat Capres. Itu menegaskan bahwa secara tidak langsung KIB itu ya tinggal nama. KIB itu tinggal romantisme. KIB itu ya hanya sebatas satu koalisi politik yang saya kira memang tidak bisa dilanjutkan. Karena Capres dari KIB kira-kira begitu yang justru diterima adalah nama dari luar partai politik yang tidak tergabung dalam KIB. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu kita melihat secara terbuka ketika PAN melakukan rakornas mereka di Semarang mereka juga terbuka mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Capres. Itu artinya apa? Dua partai politik yang ada di KIB iman politiknya tidak lagi bersama Golkar tidak lagi bersama Kuning tidak lagi tertarik untuk mencapreskan Erlangga Hartarto untuk 2024 tapi mereka secara tegak lurus mencapreskan Ganjar Pranowo untuk mereka dukung tentu saja sebagai presiden The Next Jokowi. Karena itu bagi saya ke depan sudah tidak relevan lagi bicara tentang KIB. KIB bersalam. Ini adalah the end of KIB. Semakin menyebabkan ketika P3 hari ini memutuskan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Capres. Baik. Meskipun besok ketum-ketum KIB akan bertemu itu menurut Anda apa? Hanya bahasa-bahasa saja atau bisa kemudian justru Golkar dan juga PAN ikut dengan P3 mendukung Ganjar Pranowo? Bagi saya PAN sebenarnya sudah ke Ganjar Pranowo bahkan sebelum PDIP mengumumkan kandidat Capresnya sebelum mengumumkan Ganjar sebagai kandidat dua bulan lalu dalam rakornasnya PAN secara terbuka bahkan menduetkan dengan Erik Thohir untuk bisa maju dan bisa berduet. Jadi PAN sebenarnya kalau pun Thoh ingin mendukung Ganjar itu tidak lebih dari sekedar penegasan ulang bahwa PAN itu seperti partai politik yang lain seperti PSI, seperti Hanura, dan seperti P3 yang dalam rapat sakral mereka memutuskan bahwa mereka mendukung Ganjar Pranowo. Kalaupun Thoh besok misalnya ada undangan ngobrol bareng, ngopi bareng semua ketum-ketum partai yang terkait dalam koalisi pendukung Jokowi bagi saya ini adalah bagaimana partai-partai politik pendukung Jokowi itu satu sama yang lainnya saling mengkomunikasikan kepentingan politiknya pasti yang ditanyakan adalah bagaimana selanjutnya sikap dari Golkar apakah Golkar tertarik untuk menjadi bagian dari PDIP mengucu Ganjar Pranowo atau terus berusaha untuk mendapatkan tiket pencapresan, mendapat partner lain setelah PAN dan P3 misalnya tidak lagi bersama Golkar itu pasti ditanyakan termasuk misalnya sikap PKB dan Greenberg apa sikap politik mereka setelah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai kandidatnya oleh PDIP apakah Greenberg dan PKB akan terus membentuk satu kongsi politik sendiri dan itu artinya berhadap-hadapan dengan PDIP berhadap-hadapan dengan Ganjar dan berhadap-hadapan dengan Jokowi pasti itu dikomunikasikan secara terbuka ataukah jangan-jangan dalam obrolan bareng ngopi bareng semua ketum partai besok ini mereka akan berkompromi bahwa semua partai politik pendukung Jokowi hari ini di luar Nasdem tentu saja mereka akan berfungsi menjadi satu poros politik besar berbicara tentang capresnya Ganjar Pranowo dan kira-kira tinggal mencari siapa cawapres yang kemudian dianggap relempuan dianggap masuk akal dan relatifli bisa mengakomodasi begitu banyak kepentingan-kepentingan politik yang ada di sekitar Jokowi kan itu saja jalan ceritanya tapi yang juga sebagai pertemuan awal partai politik yang sampai saat ini belum menentukan sikap politiknya pasti akan ditanya apakah PKB, Gerindra, dan Golkar akan jalan sendiri cari jalan untuk membentuk poros ataukah memilih berhadapan-hadapan dengan jagoannya PDB dua hal itu tentu akan dikompromiskan tentu itu dibicarakan dari hati ke hati mengingat ke enam partai ini adalah sampai saat ini merasa tegak lurus merasa di bawah komando Jokowi bahkan sampai 2024 yang akan datang dan kalaupun kemudian ada dua capres dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini juga masih orang-orangnya presiden Jokowi begitu ya Pak Adi Praktu dan juga diisi oleh partai-partai pemerintah tapi kembali ke soal capres muncul juga tadi Pak Mardiono menyebut ada nama Erick Thohir misalnya tidak hanya soal nama Sandiaga Uno artinya ini sekarang menarik untuk mencermati siapa-siapa yang berpeluang untuk mendampingi Pak Ganjar di posisi cawapres Bang Adi ya saya kira memang banyak yang mengatakan bahwa di 2024 itu yang seru justru soal ini akan menjadi pemilu para cawapres karena cawapresnya surah definitif Ganjar mungkin juga ada Prabowo Subianto dan Adani Plaswedan yang menjadi teka-teki yang menjadi gelap gulita itu soal siapa kira-kira cawapres yang relatifnya akan mendampingi para kontestan itu nah nama Erick nama Sandiaga Uno belakangan memang begitu viral begitu banyak diperbincangkan karena dua nama ini begitu agresif dan mendapatkan endorsement politik secara terbuka kita tahu bahwa Erick Thohir misalnya di-endorse oleh PAN beberapa waktu yang lalu saat PAN melakukan akornas di mana PAN mencoba untuk menduetkan antara Ganjar Korono dan Erick melalui pantun-pantun itu loh jalan-jalan ke Simpang 3 dan seterusnya Sandiaga Uno juga mendapatkan bonus ya ketika misalnya beberapa waktu yang lalu P3 itu selalu dikaitkan dengan keluarnya Sandiaga Uno dari Gerindra bahkan kita tahu ketika Ansor mengumumkan empat nama cawapres yang disorongkan kepada Ganjar Paranowo cawapresnya PDIP ada Erick dan Sandiaga Uno di dalamnya itu menunjukkan bahwa nama Erick, nama Sandiaga Uno merupakan dua sosok yang relatifnya menjadi bursa panas yang sangat mungkin bisa mendampingi Ganjar Paranowo ataupun bisa mendampingi Prabowo Sobianto nantinya di 2024 tapi yang paling penting sebenarnya diantara begitu banyak kepentingan politik pro Jokowi ini bahwa siapapun nanti yang bertanding adalah mereka yang bisa melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi yang tinggal dicari titik komprominya itu apakah dari kubu Jokowi ini hanya akan ada satu poros atau akan ada dua poros itu tentu bukan perkara mudah butuh bicara hati dari satu hati ke hati yang lainnya nah soal Cawapres, ada kecenderungan dari sekian nama yang muncul ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno ada Mahfud Ende, dan seterusnya dan seterusnya itu selalu dikaitkan dengan Ganjar Paranowo dan tidak ada yang mengaitkan misalnya dengan Prabowo Sobianto karena seakan-akan yang mengunci persoalan Cawapres Prabowo itu hanyalah Muhammad Iskandar tidak lebih dan tidak bukan bahkan publik juga mengaitkan sangat mungkin nama Erlangga Hartarto itu juga disorongkan sebagai bagian dari kandidat yang dianggap cukup layak untuk menampingi Ganjar Paranowo karena Golkar sampai saat ini masih mematok Erlangga Hartarto itu untuk bisa maju satu-satunya cara supaya Golkar terus merawat harapannya mengusung Erlangga Maju di Pilpres adalah bagaimana menawarkan Erlangga Hartarto entah kepada Prabowo Sobiato entah itu kepada Ganjar Paranowo kan ini yang sebenarnya menjadi kerumitan-kerumitan yang sampai saat ini terus dibicarakan sebenarnya bahwa siapa kira-kira Cawapres di lingkaran pendukungnya Jokowi yang dianggap layak untuk mendampingi Ganjar Paranowo kalau kita melihat angka-angka survei Sandi cocok karena Sandi ini punya bekal popularitas dan punya logistik kemudian di Tuan Kamil cocok karena memiliki popularitas dan elektabilitas yang juga cocok ada nama Mahfud MD juga cocok ada Hoviva juga cocok ada Erik Thohir juga cocok kelima-limanya cocok bagi saya Reinhard kalau kita melihat angka-angka survei yang perlu dikomunikasikan yang perlu dikompromikan itu adalah apakah di antara sekian lama ini kira-kira siapa yang diterima oleh Jokowi dan siapa yang diterima oleh Megawati Sukarno Putri Oke, oke Artinya Cawapres ini menjadi penentu juga ya Bang Adip Raito Kembali ke soal P3 deklarasi hari ini Kalau kemudian benar bisa nama Sandiaga Uno yang mendampingi Pak Ganjar Paranowo mengingat Sandiaga juga tinggal menunggu prosesi saja untuk dilantik begitu ya menjadi kader P3 ini ada efek yang luar biasa mungkin bagi elektronal P3 ya Bang Adip Oh tentu itu tidak bisa dibantah ketika Sandi pindah ke P3 misalnya anggap saja begitu ini semacam durian rentu yang didapatkan oleh P3 minimal dua hal pertama P3 itu akan mendapatkan satu figur kunci dan figur penting yang akan mengangkat dan mendongkrak semangat juang P3 untuk menghadapi 2024 P3 ini kan agak susah memunculkan satu figur kunci yang bisa melakukan resultante politik yang kemudian melipat gandakan semangat juang P3 masa yang akan datang Sandi itu diakini akan memberikan suntikan akan memberikan injeksi semangat dimana kader-kader P3 dimana elit-elit P3 dimana konstituin P3 itu akan memompas semangat mereka itu melipat ganda itu satu yang didapatkan dari P3 ketika Sandi ada di dalamnya yang kedua tentu saja secara otomatik P3 akan terdongkrak bahwa pemilih-pemilih Sandiaga Uno yang selama ini tidak berpartai misalnya itu otomatik akan berbondong-bondong untuk memilih P3 sebagai bagian dari pilihan politik mereka di 2024 itu tidak bisa dibantah karena kepindahan Sandi itu bukan atas nama pribadi minimal Sandi akan memborong begitu banyak para pengikutnya yang selama ini tidak memiliki partai yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu karena dalam banyak hal Sandi ini diasosiasikan sebagai orang yang profesional jadi sekalipun Sandiaga Uno itu sudah 8 tahun di Gerindra justru orang melihat Sandi itu adalah kalangan profesional tidak terlampau lengket dengan Gerindra nya tidak terlampau lengket dengan partai politik tertentu oleh karena itu ketika Sandi pindah ke P3 saya meyakini para fans para pendukung dan para supporter Sandiaga Uno yang selama ini memang tidak terlampau kuat partisanship nya tidak terlampau kuat parti ID nya ya secara pelan akan migrasi ke P3 yang ketiga yang paling penting kalau saya membaca rata-rata ya sepertinya juga P3 akan mendapatkan dalam tanda kutip support logistik karena kita tahu Sandi ini adalah capres yang menurut saya bukan doa apa tapi logistiknya cukup belimpah minimal kalau kita lihat dari laporan kekayaan yang dilaporkan kan Sandi adalah nama yang menurut saya laporan kekayaan yang paling tinggi ketimbang yang lainnya karena variable apakah punya logistik ataupun tidak untuk 2024 itu menjadi penting karena begitu banyak nama-nama jawab pres misalnya Raihan tapi mereka itu seringkali tereliminasi karena mereka dua apa tidak punya logistik itu menjadi instrumen penting dalam pemenangan Pogilu 2024 bagi P3 akan mendapatkan tiga hal itu akan terdongkrak semangatnya yang kedua akan sangat mungkin mendapatkan limpahan dari pendukung Sandi yang selama ini tidak berfakta yang ketiga tentu suntikan logistik tiga hal ini yang paling rata-rata bisa ditangkap dari jauh oke jadi capres-capres tidak boleh duafa ya Bang Adi Prahito karena butuh logistik yang sangat besar terakhir Bang Adi berarti kita bisa melihat ke depan ada pergeseran peta koalisi ya atau mungkin ada juga yang akhirnya bergabung ke P3 dan PDI Perjuangan atau mungkin bergabung ke kubunya Pak Prabowo Subianto ya sampai saat ini sebenarnya politik kita memang bergerak cukup dinamis kalau beberapa bulan yang lalu kita selalu mendengar para elit kita itu mengatakan Belanda masih jauh itu mengesankan bahwa pemilu itu seakan-akan ya dalam hitungan tahun yang tidak perlu gerusa-gerusa tapi ingat ketika PDIP secara mendadak mengumumkan Ganjar sebagai kaca pres semua peta politik berubah semua peta politik berubah partai politik silik berganti mengumumkan sikap politik mereka Hanura langsung mendukung Ganjar kemudian P3 misalnya langsung mendukung Ganjar Peranowo nah yang kebingungan saat ini adalah bagaimana Prabowo Subianto ini yang saya kira melihat gesturnya Prabowo melakukan manuver politik sejumlah punawirawan tentu saja tentu ini perlu untuk melakukan komunikasi politik karena bagi Prabowo tidak mungkin terus-menerus dikaitkan sebagai orang yang sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar misalnya sebagai cowok pres itu sama halnya mendowngrade dari Prabowo Subianto tapi ingat di tengah itu semua menjadi satu dilema yang menurut saya tidak mudah bagi Prabowo kalau tidak mau menjadi pendampingnya Ganjar Peranowo sebagai orang nomor dua pilihannya adalah ya Prabowo akan head to head dengan Ganjar akan head to head dengan Megawati akan head to head dengan Jokowi dan akan head to head dengan PDIP kan itu pilihan politiknya Renat oleh karena itu sampai saat ini kita belum clear ya apakah betul misalnya Gerinrah itu definitif tetap 100% akan terus maju di 2024 sekalipun resikonya harus berhadapan dengan Ganjar berhadapan dengan Jokowi dan akan berhadapan dengan BDP itu belum clear sampai saat ini baru sebatas omongan-omongan doorstop ketika Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan bagaimana sikapnya apakah mau menjadi nomor dua menjadi pendampingnya Ganjar Peranowo kata Prabowo ya artinya Gerinrah masih harga mati mengusung dirinya sebagai capre tapi kan belum dinyatakan secara resmi yang kedua sikap PKB dan Golkar ini paling banyak ditunggu apakah tetap seperti PKB ini akan menjadi bagian dari Prabowo Subianto atau justru iman politiknya akan berbalik arah misalnya dia mendukung dan menjadi bagian dari PDP termasuk Golkar bagaimana sikap Golkar sampai saat ini kelihatan landai dan adem-adem saja Golkar ini pemain lama tentu sedang mengkalkulasi betul kira-kira apa setetan politiknya ke depan apa sikap politiknya ke depan setelah PDP mengumumkan Ganjar setelah begitu banyak partai politik yang lain berbondong-bondong mendukung Ganjar Peranowo kalau panjangan ditanya sudah jelas sikap politiknya tidak lain dan tidak bukan sudah mendukung Ganjar Peranowo saya kira disitu cetaknya Pak Han jadi tinggal menunggu sebenarnya bagaimana sikap PKB sikap Golkar dan kesikapan secara tegas yang akan disampaikan oleh Prabowo bahwa Prabowo di 2024 tetap maju sekalipun harus kembali berhadapan-hadapan dengan calon dari BDIB itu belum belum kedengaran oke menarik Bang Adi Prahidno tampaknya juga besok-besok ini semakin intens pertemuan antar elit karena sudah mulai bocor informasi ada selain pertemuan KIB ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bumega dan lain sebagainya artinya sekarang Belada sudah dekat ya Bang Adi Prahidno terima kasih banyak untuk waktunya Bang Adi Prahidno malam hari ini terima kasih banyak selamat malam sehat selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati